. Bowo, warga Kelurahan Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, berakhir babak belur. Pasalnya, pria berusia 45 tahun itu tertangkap setelah gagal mencuri di pondok pesantren Mambaul Hikmah, Kelurahan Patihan Wetan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Saking kesalnya, warga menghajar pria bernama Bowo di area Pasar Pon, Jalan Batoro Katong. Salah satu pengasuh ponpes Mambaul Hikmah, Naili Elfad menjelaskan, sebelum hari ini, sudah tiga kali mencuri ponsel milik santrinya. Karena merasa sudah tidak aman, akhirnya pengasuh memasang CCTV. Hari ini tadi, dia menjelaskan bahwa bangun pukul 02.30 waktu setempat. Kemudian pukul 03.00 waktu setempat, dia ingin membuka rekaman CCTV. Dilihat ada bayangan manusia di CCTV yang ada di dalam rumah. Dia pun share rekaman CCTV ke grup RT, karena di rekaman itu terlihat jelas, wajah, baju dan lain-lain. Bahkan ada warga yang memberi kabar, bahwasannya si maling makan nasi pecel di Pasar Pon. Karena itu warga kesal dan dihajar, kemudian dilaporkan ke Polsek Babadan. Terima kasih telah menonton! 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 nah ini pakai sarung kelihatan banget kan wajahnya ditutupi sarung ketika disini ya awalnya itu tadi seperti yang saya jadikan di radio tadi ya jadi sebelumnya ada kejadian tiga kali tiga kali terjadi pencurian HP dipunyaknya santri terus setelah itu saya pasang CCTV nah karena kan gak ketemu kan kalau yang tiga kali itu kan gak ketahuan siapa baru ketahuannya tadi malam lewat CCTV terus curiganya gimana? saya kebetulan jam setengah tiga tuh bangun bangun apa? bangun tidur itu jam tiga kan biasanya bangun gitu terus ke kamar mandi terus gak ngerti saya tuh kok tiba-tiba pengen buka CCTV gitu loh mas nah setelah dibuka ternyata ada disitu bayangan gitu yang tadi saya ceritakan yang CCTV dalam rumah tadi terus astagfirullah saya bingung ya saya mau apa langsung hidup saya sendiri gitu akhirnya saya teriak-teriak tapi kan di belakang banyak anak cuma anehnya si pencuri ini kok tau banget gitu loh kalau posisi itu sedang sepi anak-anak santri itu semua tidur padahal ada 50 anak di belakang ini tapi posisi tidur semua enggak enggak tahu memang betul tadi sekitar pukul 02.15 ada seorang lagi yang dianggapkan oleh masyarakat diduga melakukan pencurian karena masuk ke pekarangan dan kalau saya izin pemilik rumah pemiliknya ini sedihanku kemudian diserahkan ke posaik sekitar pukul 05.30 sampai sekarang masih dilakukan pemirsaan berlanjut karena lagi itu yang menganggap adalah masyarakat dimasyarakat sampai dimasyarakat iya tapi karena masa yang menganggap tadi masih pemilik saja memang sudah seringkali melakukan pencurian seperti yang lalu dulu betul memang saudara misli ada oleh ASB itu sudah seringkali masuk LP jadi kalau istilahnya residivis lah tapi masih dalam lingkat pencurian-pencurian saja masalah yang mereka tinggi tapi sudah seringkali masuk ke LP sampai hari ini pelaku masih dilakukan pemirsaan berguna tersekali jadi untuk pelaku sampai saat ini masih dilakukan pemirsaan untuk mendalami lebih lanjut dari saudara S.E.B. tadi sisi pentingnya sudah masih didalami terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya selamat menikmati selamat menikmati